Soal berikutnya, pendukung utama kebudayaan perunggu Indonesia adalah penduduk di Tromelangu Sebab mereka datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan Dongson Yang merupakan pusat kebudayaan perunggu Asia Tenggara Oke ini temanya adalah Pembagian zaman berdasarkan arkeologis Jadi berdasarkan peninggalan-peninggalan barang-barang arkeologis Kita bagi menjadi dua bagian Oke tiga bagian Ada zaman, hasil kebudayaan, jenis manusia Ini kita bahas satu-satu sekaligus teorinya Biar kita bisa memastikan betul-betul Kita mulai zaman perundagian Ini zaman paling muda berarti lebih dekat dengan kita Lugam, berunggu, hasil kebudayaannya atau Neolitikum Kita bahas dulu apa saja Saman-saman pendagian Neolitikum Neolitikum dan palitua Paleolitikum Kita lihat apa saja yang dihasilkan masing-masing zaman Paleolitikum Nah ini budaya ngandung Budaya jala timurannya ya Budaya pacitan Dan ini disebut manusianya Keluangan pita kontropus arakus Bekontropus ya Pokoknya yang Homo moda kensus Palejavanicus Dan sebagainya Di sini di zaman apa yang tua Jadi hasil kebudayaannya adalah Budaya ngandung, budaya pacitan Kayak Tanduk rusak Pulang Sebagainya Sedangkan jenis manusianya adalah Pita kontropus Kemudian Kalau mesolitikum Budaya parkson-hobin Dia dikenal dengan budaya parkson-hobin Jenis manusianya adalah Melanosoid Kalau seperti di Irian Semang di Malaysia Aetan di Filipina Sakai Aborigin di Italia Aetan di Australia Sama ya 27 Itali Berikutnya Neolitikum Nah ini disebut Proto Proto itu tua Proto itu tua Melayu Berarti Melayu tua Ini 2019 Oke Kita lihat Jenis manusianya Dayak Suku Dayak Suku Raja Sasak Tajam ya Lansi Lanjung Agak kurus Tidak terlalu tinggi Dan merendah Ini jenis manusia Neolitikum Sedangkan Perundagian Ini budaya Dengshon Dengshon itu Yunan Di Cina Di Vietnam Terus Melembah Melayu Lewat Melayu Baru kemudian turun ke Sumatera Jadi budaya itu Masuk dari lembah Tongkin Di sana Nah jenis manusianya Disebut Dethro Melayu Kalau Proto tua Kalau Dethro Berarti yang lebih Budak Ini kelihatan ya Kalau udah kelihatan Sepertinya Jadi mudah sekali Jadi pernyataan Pendukung utama Kebudayaan Perunggu di Indonesia Adalah penduduk Dethro Melayu Benar ya Adakah Dethro Melayu Benar Mereka adalah Kindirsa dengan Membawa kebudayaan Dongshon Yang merupakan Pusat kebudayaan Perunggu di Indonesia Ya Dongshon itu di Vietnam Jadi datang Lewat Dari Yunan Cina Vietnam Kemudian Melayu Lewat Menanjung Melayu Baru Kosen Jadi Ini pun Berhubungan Tidak Kita lihat Ternyata Tidak berhubungan Karena hanya berbicara Berhubung Ini proses Kedatangan Budaya Dongshon Ini jawabannya Yang B Karena benar-benar Tidak berhubungan Kita akan lanjutkan Di Soal Berikutnya